Selamat malam semua yang hadir pada malam ini, Sustu Katharina, Sustu Meli, Ibu Regina, dan semuanya. Selamat bertemu kembali malam ini. Ya, menjelang, mempersiapkan diri untuk rayaan Pasca yang semakin dekat Saya juga ingin membagikan, karena setelah itu kan kita akan menyambut pesta kerahiman ilahi Dimana kaitannya itu ada di dalam kerahiman ala Bapak Ayo kita sama-sama, kita mendengarkannya ya Kanda ilahi, kanda ala Bapak Itu diberikan kepada Luisa Pikareta Yang lahir pada tanggal 23 April 1865 Hari Minggu setelah Pasca Yaitu Itu adalah hari Minggu Pesta Kerahiman Ilahi Di Korato Bari Dari pasangan Nicola Vito dan Rosa Tarantino Yang memiliki lima anak perempuan Maria, Rachel, Philomena, Luisa, dan Angela Beberapa jam setelah Luisa lahir Ayahnya membungkusnya dengan selimut Dan membawanya ke gereja utama untuk dibaptis Ibunya tidak menderita sakit persalinan Atas kelahirannya Luisa Dan tidak mengalami kelahiran yang menyakitkan Jadi disini kita bisa melihat Dari awal telah terjadi sudah Kehendak ala Bapak Atas kelahiran Luisa Pikareta Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi Lalu, ini cerita berikutnya Lahmat Kerahiman Ilahi Yang kita bisa baca di buku catatan Harian Santa Costina Nomor 299 Aku menginginkan Agar Minggu pertama Setelah Pasca Menjadi Pesta Kerahiman Kita lihat kembali Di dalam Genda ala Bapak Luisa Setelah menerima peran korban Mengalami kondisi yang paling aneh Setiap pagi Dia mendapati dirinya kaku Tidak bisa bergerak Meringkuk di tempat tidur Dan tidak ada yang bisa memindahkannya Karena beratnya Seolah-olah Dia adalah Sepotong Atau seonggok Batu besar Mereka juga Tidak dapat meregangkan Anggota tubuhnya Untuk mengangkat lengannya Atau menggerakkan kepala Atau kakinya Karena sangat kaku Tidak ada yang bisa merentangkannya Tubuhnya mengambil Kekerasan Sungguh-sungguh seperti Sembongkah batu Tubuh mungilnya Menjadi sangat berat Sehingga tidak ada yang bisa Mengangkatnya Dalam keadaan seperti Kematian ini Luisa lumpuh total Meskipun dia tetap sadar Dan menderita sakit yang luar biasa Seperti yang kita ketahui Keadaan tersebut Selalu membutuhkan Kehadiran seorang imam Yang Dengan Memberkatinya Dengan tanda salib Dengan ibu jari Di punggung tangannya Pada saat yang sama Melafalkan doa Trisagium dari Liturgi Bijantium Yaitu Halah yang kudus Yang maha kuasa Yang abadi Kasihanilah kami Ini menghilangkan Kekakuan Seperti mayat itu Kemudian tubuh Luisa Mulai Bisa berputar Dan mulai bergerak Dan Saudara Perempuannya Dapat mengangkatnya Dengan mudah Dan tanpa Ketegangan Menempatkannya Pada posisi Yang biasa Dan satu-satunya Duduk di tempat Tidur kecilnya Jadi Kita kembali melihat Doa tadi Trisagium dari Liturgi Bijantium Alain kudus Yang maha kuasa Yang abadi Kasihanilah kami Ini Kita kembali melihat Dalam Rahmat kerahiman Ilahi Di buku Hariannya Santa Postina Nomor 476 Doa ini Doa ini berguna Untuk menenangkan Murka Ku Engkau akan Membacanya Selama Sembilan hari Pada Manik-manik Rosario Dengan cara Berikut Jadi doa ini Adalah doa Yang langsung Diajarkan Yesus Kepada Santa Postina Pertama Anda akan Mengucapkan Satu Bapak kami Salam Maria Dan aku Percaya Pada Ala Bapak Kemudian Pada Manik-manik Bapak kami Kita akan Mengucapkan Kata-kata Berikut Bapak yang Kekal Kupersembahkan Kepadamu Tubuh Dan Darah Jiwa Dan Kealahan Putramu Yang Terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Sebagai Pendamaian Bagi Dosa-dosa Kami Dan Dosa Seluruh Dunia Pada Manik-manik Salam Maria Kita akan Mengucapkan Kata-kata Berikut Demi Sengsaran Yang Peti Tunjukkan 16 Kasih Mu Kepada Kami Dan Seluruh Dunia Sebagai Penutupnya Tiga Kali Kita Akan Melafalkan Doa Ini Yaitu Ala Yang Kudus Kudus Dan Berkuasa Kudus Dan Kekal Kasian Nila Kami Dan Seluruh Dunia Jadi Seperti Yang Tadi Kita Sudah Lihat Dari Rahmat Rahiman Dari Rendah Ilahi Bahwa Hanya Melalui Doa Hal Yang Kudus Yang Maha Kuasa Yang Abadi Kasian Nila Kami Baru Tubuh Yang Kaku Seperti Batu Dari Lui Satu Kareta Setelah Didoakan Doa Ini Mulai Bisa Bergerak Jadi Sesuai Dengan Yang Diajarkan Yesus Kepada Santa Faustina Dalam Genda Ala Bapak Kolum 6 Tanggal 16 April Tahun 19 04 Disitu Luisa Menyaksikan Pembicaraan Yesus Dan Ala Bapak Berbicara Tentang Rahmat Belas Kasih Kita Ikuti Ceritanya Ini Tulisan Luisa Melanjutkan Kadan Saya Yang Biasa Saya Menemukan Diri Saya Di Luar Dari Diri Saya Dan Saya Melihat Banyak Orang Dan Di Tengah Tengah Mereka Terdengar Suara Bom Dan Tembakan Senjata Orang Orang Berjatuhan Mati Atau Terluka Dan Mereka Yang Hidup Akan Melarikan Diri Ke Rumah Mereka Atau Ketempat Perlindungan Terdekat Tetapi Musuh Akan Pergi Kesana Dan Mencari Serta Membunuh Mereka Lebih Pasti Daripada Mereka Yang Tetap Berada Di Luar Jadi Saya Berkata Pada Diri Saya Betapa Saya Berharap Dapat Melihat Apakah Tuhan Ada Di Tengah Tengah Orang Orang Ini Untuk Mengatakan Kepadanya Kasihanilah Kasihanilah Orang Orang Miskin Orang Orang Kecil Ini Saya Melihat Tuhan Sebagai Seorang Anak Kecil Tetapi Sedikit Demi Sedikit Ia Terus Bertumbuh Hingga Ia Mencapai Usia Yang Sempurna Saya Mendekat Mendekat Kepadanya Dan Saya Berkata Tuhan Yang Baik Tidakkah Engkau Melihat Tragedi Yang Sedang Terjadi Ini Engkau Tidak Ingin Memanfaatkan Belas Kasih Mulai Apakah Engkau Mungkin Ingin Menjaga Atribut Ini Sebagai Tidak Berguna Yang Selalu Memuliakan Inkarnasi Keilahianmu Dengan Begitu Banyak Kehormatan Membentuk Makota Khusus Di Kepala Agungmu Dan Berhiaskan Berlianmu Dengan Makota Kedua Yang Sangat Diinginkan Dan Dicintai Olehmu Yaitu Jiwa-jiwa Sekarang Ketika Saya Mengatakan Ini Yesus Mengatakan Kepada Saya Cukup Cukup Jangan Lebih Lanjut Engkau Ingin Berbicara Tentang Kerahiman Belas Kasih Dan Bagaimana Dengan Keadilan Apa Yang Akan Kita Lakukan Dengan Itu Saya Telah Memberitahumu Dan Saya Ulangi Kepadamu Keadilan Harus Mengikuti Jalurnya Jadi Saya Menjawab Tidak Ada Obatnya Lalu Mengapa Meninggalkan Saya Di Bumi Ini Ketika Saya Tidak Bisa Lagi Menenangkan Engkau Dan Menderita Menggantikan Tetangga Saya Karena Itu Lebih Baik Jika Engkau Membiarkan Aku Mati Pada Saat Itu Saya Melihat Orang Lain Di Belakang Bahu Yesus Yang Diberkati Ini Dan Dia Mengatakan Kepada Saya Hampir Membuat Tanda Dengan Matanya Apa Apa Yang Dia Katakan Kepadamu Aku Menampilkan Diriku Kementaran Dan Begitu Dia Melihat Aku Dia Berkata Kepadaku Mengapa Kamu Datang Kepadaku Dan Saya Berkata Kebaikan Yang Menawan Rahmat Belaskasih Yang Tak Terbatas Mengetahui Bahwa Engkau Adalah Rahmat Belaskasih Itu Sendiri Saya Datang Untuk Meminta Rahmat Belaskasih Rahmat Rahmat Belaskasih Atas Gambar Gambarmu Rahmat Belaskasih Atas Karya-karya Yang Engkau Ciptakan Rahmat Belaskasih Tidak Lain Adalah Ciptaan Sendiri Dan Dia Itu Tuhan Alah Bapak Berkata Kepadaku Jadi Rahmat Belaskasih Yang Engkau Inginkan Tetapi Jika Engkau Menginginkan Belaskasih Sejati Setelah Keadilan Mencurahkan Dirinya Ia Akan Menghasilkan Buah-buah Belaskasih Yang Melimpah Jadi Kita Bisa Melihat Bagaimana Komunikasi Antara Luisa Dengan Yesus Dan Alah Bapak Pada Peristiwa Kejadian Pemboman Banyak Jiwa-jiwa Yang Mati Di Saat Itu Di Sini Kita Melihat Dalam Rahmat Belaskasih Ala Bapak Melalui Kerahiman Ilahinya Sebagai Jawaban Atas Permintaan Luisa Akan Kerahiman Akan Belaskasih Ala Bapak Santa Maria Postina Kowalska Dari Sakramen Maha Kudus Lahir Pada Tahun Berikutnya Pada Tanggal 2 Agustus 1905 Jadi Kejadian Saat Luisa Melihat Kejadian Kekacauan Pemboman Dan Dia Berkomunikasi Mencari Yesus Di Tengah-tengah Kekacauan Tersebut Itu Terjadi Di Tanggal 16 April 1904 Kemudian Pada Tanggal 2 Agustus 1905 Lahirlah Santa Maria Postina Kowalska Dari Sakramen Maha Kudus Begitu Indah Ceritanya Jadi Di Dalam Kehendak Ala Bapak Uskup Agung Saat Itu Bernama Cishep Bianchi Dotula Yang mana Jabatannya Yang mana Lahirnya 22 Desember 1848 Sampai 22 September 1892 Mengetahui Apa yang terjadi Di Korato Menganggap Tepat Untuk Mendelegasikan Kepada Luisa Seorang Bapak Pengakuan Khusus Yaitu Father Michel De Benedict Father Michel Memerintahkannya Untuk Makan Setidaknya Sekali Sehari Meskipun Setiap Ia Makan Luisa Akan Segera Memuntahkan Semua Yang telah Ia telan Luisa Harus hidup Hanya Atas Kehendak Ala Bapak Di Bawah Imam Inilah Luisa Mendapat Ijin Untuk Tetap Di Tempat Tidur Sepanjang Waktu Sebagai Korban Penembusan Dosa Ini Terjadi Di Tahun 1888 Luisa Tetap Terpaku Di Tempat Tidurnya Karena Kesakitan Mulai Tahun 1889 Dia Harus Tetap Di Sana Secara Permanen Jadi Kita Kembali Lihat Dalam Rahmat Belas Kasih Rahiman Ilahi Dalam Buku Catatan Santa Postina Nomor 1264 Penyerahan Total Kepada Kehendak Ala Merupakan Kasih Dan Kerahiman Sendiri Bagiku Jadi Kaitannya Sangat Bekat Sekali Kerahiman Ilahi Dengan Yang Ada Di Dalam Kehendak Ala Bapak Jadi Kita Melihat Kembali Doa Dari Santa Postina Santa Postina Juga Mengalami Hal Yang Sama Seperti Luisa Dalam Penderitaan Untuk Penyelamatan Jiwa Jiwa Jadi Mereka Berdua Sangat Mencintai Jiwa Jiwa Yesus Hosti Ini Doa Penyerahan Diri Oleh Santa Postina Yesus Hosti Saat Ini Aku Menyambutmu Di Dalam Hatiku Lewat Kesatuan Denganmu Aku Mempersembahkan Diri Kepada Bapak Surgawi Sebagai Hosti Kurban Sambil Menyerahkan Diriku Sepenuhnya Dan Seutuhnya Kepada Kehendak Alaku Yang Maharahim Dan Kudus Mulai Hari Ini Ya Tuhan Makananku Adalah Kehendakmu Ambillah Diriku Sepenuhnya Beri Perlakukan Aku Seturut Kehendakmu Apapun Yang Kau Berikan Padaku Lewat Tangan Kebapaanmu Akanku Terima Terima Dengan Semangat Penyerahan Diri Damai Dan Sukacita Aku Tidak Takut Akan Satupun Sesuatupun Tidak Peduli Kearah Mana Engkau Menuntun Aku Dengan Pertolongan Rahmat Belas Kasimu Aku Akan Melaksanakan Segala Sesuatu Yang Engkau Minta Dariku Aku Tidak Lagi Takut Akan Ilham Ilham Aku Pun Tidak Akan Bertanya Tanya Dengan Cemas Untuk Mengetahui Kemana Ilham Ilham Itu Akan Menuntun Aku Bimbinglah Aku Oh Allah Meniti Jalan Manah Pun Yang Engkau Sukai Aku Telah Menaruh Segenap Pengharapanku Pada Kehendakmu Yang Bagiku Merupakan Kasih Dan Kerahiman Sendiri Apabila Engkau Minta Aku Tetap Tinggal Di Biara Ini Aku Akan Tinggal Apabila Engkau Minta Aku Mulai Berkarya Aku Akan Melakukannya Apabila Engkau Akan Membiarkan Aku Dalam Ketidak Pastian Berhubungan Dengan Karya Ini Sampai Aku Meninggal Terpujilah Engkau Apabila Engkau Menetapkan Aku Harus Mati Di Saat Ini Menurut Perkiraan Manusia Hidupku Tampak Sangat Diperlukan Terpujilah Engkau Kalau Engkau Mau Memanggil Aku Di Masa Mudaku Terpujilah Engkau Kalau Engkau Membiarkan Aku Hidup Sampai Usia Tua Yang Matang Terpujilah Engkau Apabila Engkau Mengikat Aku Di Tempat Tidur Penderitaan Biarpun Seumur Hidupku Terpujilah Engkau Apabila Engkau Memberi aku Hanya Kegagalan Dan Kekecewaan Selama Hidupku Terpujilah Engkau Kalau Engkau Membiarkan Intensi Intensiku Yang Paling Murni Dikutuk Terpujilah Engkau Kalau Engkau Menerangi Budiku Terpujilah Engkau Kalau Engkau Membiarkan Aku Di Dalam Kegelapan Dan Segala Macam Siksaan Terpujilah Engkau Seja Saat Ini Aku Hidup Dalam Damai Yang Mendalam Sebab Tuhan Sendiri Menggendong Aku Dengan Tangannya Ia Tuhan Kerahiman Yang Tiada Tara Tahu Bahwa Aku Hanya Merindukan Dia Di Dalam Segala Sesuatu Selalu Dan Dimana Mana Jadi Kita Bisa Melihat Betapa Luar Biasa Kerjasama Suatu Kerahiman Kerahiman Al-Babba Di Dalam Kendak Al-Babba Kedua-duanya Serupa Santa Postina Dengan Luisa Pikareta Di Dalam Kendak Al-Babba Kolum 11 10 April Tahun 19 12 Jiwa-jiwa Yang Percaya Akan Lebih Bersinar Di Mahkota Rahmat Kerahiman Ilahi Indah Sekali Kata-katanya Jiwa-jiwa Yang Sungguh-sungguh Percaya Akan Lebih Bersinar Di Mahkota Rahmat Kerahiman Ilahi Jadi Kaitan Rahmat Kerahiman Ilahi Adalah Keras Percaya Itu yang kita Belajar Saat ini Melalui Kerahiman Ilahi Melanjutkan Keadaan saya Yang biasa Tulisan Luisa Ya Segera setelah Yesus Yang diberkati Datang Dia Mengatakan Kepada Saya Putriku Jiwa-jiwa Yang akan Paling Bersinar Seperti Permata Terang Di Mahkota Rahmat Kerahiman Ilahiku Adalah Jiwa-jiwa Memiliki Kepercayaan Yang Sungguh Luar Luar Biasa Kepercayaan Penuh Karena Semakin Percaya Mereka Semakin Mereka Memberi Ruang Bagi Atribut Kerahimanku Untuk Mencurahkan Kedalam Diri Mereka Semua Rahmat Belas Kasih Yang Mereka Inginkan Sebaliknya Jiwa-jiwa Yang Tidak Memiliki Kepercayaan Sejati Menutup Belas Kasih Di Dalam Diriku Tetap Miskin Dan Tidak Diperlengkapi Sementara Kasihku Tetap Terkandung Di Dalam Diriku Dan Sangat Menderita Agar Tidak Terlalu Menderita Dan Agar Dapat Dengan Bebas Mencurahkan Cintaku Aku Lebih Banyak Berurusan Dengan Jiwa-jiwa Yang Percaya Daripada Yang Lain Dengan Jiwa-jiwa Ini Aku Dapat Mencurahkan Cintaku Aku Dapat Bermain Aku Dapat Menyebabkan Kontras Yang Penuh Kasih Karena Tidak Ada Kekhawatiran Bahwa Mereka Mungkin Merasa Malu Atau Takut Sebaliknya Mereka Menjadi Lebih Berani Dan Mengambil Segalanya Untuk Lebih Mencintaiku Oleh Karena Itu Jiwa-jiwa Yang Percaya Adalah Pencurahan Dan Hiburan Dari Cintaku Yang Paling Anggun Dan Paling Kaya Begitu Indah Kata-kata Yesus Ini Kepada Luisa Jadi Di dalam Buku Detetan Harian Tante Faustina Kembali Kita Lihat Di Dalam Nomor Satu Kosong Dua Sesudah Beberapa Waktu Salah Seorang Suster Masuk Ke Kamarku Tulisan Santa Faustina Dan Mendapati Aku Hampir Mati Ia Ketakutan Dan Pergi Mencari Suster Pembimping Novisi Yang Atas Nama Ketaatan Suci Memerintahkan Aku Untuk Bangkit Dari Lantai Tiba-tiba Kekuatan Kupuli Dan Aku Bangkit Gemetar Pembimbing Novis Serta Merta Menyadar Rika Dan Jiwaku Dan Berkata Kepadaku Tentang Kerahiman Allah Yang Tidak Tertuga Sambil Berkata Jangan Mencemaskan Apapun Suster Aku Memerintahkan Ini Kepadamu Demi Ketaatan Kemudian Ia Berkata Kepadaku Sekarang Aku Tahu Suster Bahwa Allah Sedang Memanggil Suster Kepada Suatu Tingkat Kesucian Yang Tinggi Tuhan Ingin Menarik Suster Sangat Dekat Kepadanya Karena Ia Telah Membiarkan Hal-hal Ini Terjadi Atas Suster Dengan Sedemikian Cepat Tetaplah Setia Kepada Allah Suster Sebab Inilah Suatu Tanda Bahwa Ia Menghendaki Suster Mendapatkan Suatu Tempat Tinggi Di Surga Tetapi Aku Tidak Memahami Apapun Dari Kata-kata Itu Jadi Inilah Yang Diceritakan Oleh Suster Faustina Dan Dan Ketika Engkau Mengucapkan Doa Ini Dengan Hati Menyesal Dan Dengan Iman Atas Dan Nama Beberapa Orang Berdosa Aku Akan Memberinya Rahmat Pertopatan Inilah Inilah Doanya Odara Dan Air Yang Memancar Dari Hati Yesus Sebagai Sumber Kerahim Membagi Kami Engkaulah Andalanku Jadi Doa-doa Ini Sangat Besar Kuasanya Di Dalam Ganda Ala Bapak Pada Tahun 1994 1994 Pada Hari Pesta Kristus Raja Di Gereja Utama Uskup Agung Carmelo Casati Di Hadapan Banyak Orang Termasuk Perwakilan Asing Secara Resmi Membuka Biatifikasi Hamba Tuhan Luisa Pikareta Di Dalam Catatan Harian Fostinen Nomor 83 Tulislah Ini Sorry Sebelum Aku Datang Sebagai Hakim Yang Adil Aku Akan Datang Lebih Dulu Sebagai Raja Kerahiman Jadi Disitu Ada Pesta Kristus Raja Dan Disini Aku Akan Datang Lebih Dulu Sebagai Raja Kerahiman Sebelum Hari Penghakiman Tiba Akan Diberikan Tanda Kepada Umat Manusia Di Langit Sebagai Berikut Semua Tidak Menyin Tidak Bumi Selama Waktu Tertentu Ini Akan Terjadi Tidak Lama Sebelum Hari Terakhir Di 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 Dalam Kenda Ilahi Volume 10 Tanggak 3 Februari 1912 Jika Di Dalam Jiwa Tidak Ada Kesucian Pekerjaan Yang Lurus Dan Kasih Dia Tidak Akan Menjadi Cermin Yesus Melanjutkan Keadaan Saya Yang Biasa Yesus Yang Selalu Dicintai Datang Dan Meletakkan Tangan Sucinya Di Bawah Daguku Dia Mengatakan Kepada Saya Putriku Kamu Adalah Cerminan Kemuliaanku Kemudian Dia Menambahkan Di Dunia Aku Membutuhkan Cermin Untuk Pergi Dan Melihat Diriku Sendiri Hanya Dengan Begitu Air Mancur Dapat Berfungsi Sebagai Cermin Dimana Orang Dapat Mencerminkan Diri Mereka Sendiri Jadi Disinilah Yang berkaitan Dengan Rahmat Kerahiman Ilahi Buku Catatan Santa Postina Nomor 163 Yaitu Dimana Pada Tahun 1937 Ini Yang kita Harus Belajar Juga Bersama Sama Otri Tunggal Yang Maha Kudus Seperti Seringnya Aku Bernapas Seperti Seringnya Jantungku Berdenyut Dan Seperti Seringnya Darahku Mengalir Ke Seluruh Tubuhku Demikianlah Seringnya Aku Ingin Memuliakan Kerahimanmu Aku Ingin Diriku Sepenuhnya Diubah Menjadi Kerahimanmu Dan Menjadi Pantulanmu Yang Hidup Oh Tuhan Semoga Lewat Hati Dan Jiwaku Sifatmu Yang Paling Utama Yakni Kerahimanmu Yang Tak Terselami Sampai Kepada Sesamaku Jadi Disini Saya Tidak Baca Semua Sepertinya Waktu Kita Sudah Selesai Masih Ada Disini Salah Satu Doanya Tolonglah Aku Ya Tuhan Supaya Mataku Penuh Dengan Belas Kasih Sehingga Aku Tidak Pernah Mencurigai Atau Menilai Orang Atas Dasar Penampilan Lahir Ya Tetapi Melihat Apain Indah Dalam Jiwa Sesama Dan Siap Menolong Mereka Jadi Doa Ini Indah Sekali Nanti Boleh Dibaca Sendiri Nomor 163 Tolonglah Lidah Tuhan Supaya Lidahku Penuh Dengan Belas Kasih Sehingga Aku Tidak Pernah Berbicara Jelek Terhadap Sesamaku Tetapi Mengucapkan Kata Penghiburan Dan Pengampunan Untuk Semua Orang Jadi Disini Semuanya Adalah Suatu Doa Yang indah Nanti Baca Sendiri Saja Jadi Engkau Sendiri Memerintahkan Supaya Aku Memlatih Diri Dalam Tiga Tingkatan Kerahiman Yang Pertama Karya Belas Kasih Yakni Melakukan Apa Saja Yang Mengungkapkan Belas Kasih Yang Kedua Tutur Belas Kasih Kalau Tidak Dapat Melakukan Satu Karya Belas Kasih Aku Akan Melakukannya Dengan Kata Kataku Yang Ketiga Doa Belas Kasih Kalau Aku Tidak Dapat Menunjukkan Belas Kasih Lewat Perbuatan Ataupun Ucapan Aku Selalu Dapat Mengungkapkan Belas Kasih Itu Dengan Doa Sebab Doaku Dapat Mencapai Tempat Tempat Yang Secara Fisik Tidak Dapat Dicapai Oh Yesus Ubahlah Diriku Menjadi Dirimu Sendiri Sebab Tidak Ateng Mustahil Bagimu Jadi Ini Semua Sangat Indah Sekali Dalam Membagi Rahmat Ganda Ilahi Yang Mana Kita Bisa Lihat Semuanya Dengan Luar Biasa Saya Lanjutkan Sedikit Lagi Efek Meditasi Terus Menerus Pada Sengsara Yesus Dalam Tanda Allah Bapak Menemukan Diri Saya Dalam Keadaan Saya Yang Biasa Saya Berpikir Tentang Sengsara Tuhan Kita Dan Ketika Saya Melakukan Ini Dia Datang Dan Memberitahu Saya Putriku Yang Terus Menerus Merenungkan Sengsaraku Dan Merasa Seti Karnanya Dan Berbelas Kasih Kepadaku Sangat Menyenangkanku Sehingga Aku Merasa Terhibur Atas Semua Penderitaan Yang Kualami Perjalanan Sengsaraku Dan Dengan Selalu Merenungkannya Jiwa Sampai Pada Menyiapkan Makanan Yang Berkelanjutan Pada Catatan Harian Tanta Postina Nomor 267 Yesus Mengatakan Padaku Bahwa Hatinya Paling Senang Kalau Aku Merenungkan Sengsaranya Yang Memilukan Berkat Rendungan Seperti Itu Cahaya Cemerang Menerangi Jiwaku Barang Siapa Mau Mempelajari Kerendah Hati Yang Sejati Hendaklah Ia Menenungkan Sengsara Yesus Ketika Aku Merenungkan Sengsara Yesus Aku Memperoleh Pemahaman Yang Jelas Mengenai Banyak Hal Yang Sebelumnya Tidak Dapat Kupahami Aku Ingin Menyerupai Engkau Ya Yesus Yang Disalibkan Disiksa Dan Dihina Yesus Ukirlah Kerenah Hatimu Sendiri Pada Hati Dan Jiwaku Yesus Aku Mencintai Engkau Dengan Tergila Gila Engkau Yang Terhimpit Penderitaan Sebagaimana Dilukiskan Oleh Nabi Seolah Ia Tidak Dapat Melihat Rupa Manusia Di Dalam Dirimu Karena Begitu Besarnya Penderitaan Dalam Keadaan Seperti Inilah Ya Yesus Aku Mencintai Engkau Dengan Tergila Gila Ya Allah Yang Kekal Dan Tak Terhingga Apakah Yang Sudah Dilakukan Oleh Cinta Terhadap Engkau Jadi Jadi Disinilah Mungkin Yang Ini Yang Saya Bagi Sedikit Lagi Santo Hannibal Maria De Francia Misina Tanggal 29 Oktober 1926 Telah Memulai Cetakan Pertama Ini Penerbitan Lebih Dari 20 Jilid Wahyu Luhur Tulisan Tangan Yang Indah Oleh Keputusan Gereja Suci Kami Percaya Telah Diberikan Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Kepada Jiwa Putri Terkasih Dan Muridnya Yang Merupakan Penulis Saleh Dari Hours Of The Passion Bahkan Sekarang Kami Mengumumkan Bahwa Wahyu-wahyu Ini Yang Terus Berlanjut Dan Akan Berlanjut Kami Tidak Tahu Berapa Lama Lagi Memiliki Tujuan Untuk Menegakkan Kemenangan Lengkap Akan Kerajaan Genda Allah Bapak Di Bumi Ini Jadi Tulisan Jam-jam Penderitaan Yesus Itu Yang Telah Diterbitkan Banyak Dan Itu Yang Ditunggu Kedatangan Yesus Sesungguhnya Datanglah Kerajaanmu Jadilah Gendakmu Di atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Jadi Dalam Buku Catatan Postina Nomor 304 Ya Yesusku Harapanku Satu-satunya Syukur Kepadamu Karena Buku Yang telah Engkau Buka Di hadapan Mata Jiwaku Buku Itu Adalah Sengsaramu Yang telah Kau Jalani Karena Cintamu Kepadaku Dari Dari Buku Inilah Aku Telah Mempelajari Bagaimana Mencintai Allah Dan Mencintai Jiwa-jiwa Dalam Buku Ini Ketemukan Harta Yang Tak Kunjung Habis Bagi Kita Ya Yesus Betapa Sedikit Jiwa Yang Memahami Engkau Dalam Kemardiran Cinta Kasimu Oh Betapa Besarnya Api Cinta Paling Murni Yang Berkorbat Di Dalam Hatimu Yang Maha Kudus Berbahagialah Jiwa Yang Telah Memahami Cinta Hati Yesus Dan Satu Lagi Satetan 1826 Ketika Aku Menerima Yesus Dalam Komunik Kudus Hatiku Berseru Dengan Sekuat Tenaga Yesus Ubahlah Aku Menjadi Hosti Juga Aku Ingin Menjadi Hosti Yang Hidup Bagimu Engkau Adalah Tuhan Yang Agung Yang Maha Kuasa Engkau Dapat Memberikan Apa Yang Kuminda Dan Tuhan Menjawab Aku Engkau Adalah Sebuah Hosti Yang Hidup Yang Menyenangkan Bapak Surgawi Tetapi Camkan Apa Itu Sebuah Hosti Suatu Kurban Jadi Oh Yesusku Aku Tahu Artinya Hosti Aku Tahu Artinya Kurban Di Hadiratmu Aku Ingin Menjadi Hosti Yang Hidup Artinya Aku Ingin Menjadi Suatu Kurban Yang Hidup Yang Setiap Hari Bernyalah Untuk Menghormati Engkau Ketika Kekuatanku Mulai Surut Komuni Kudus Yang Menopang Aku Dan Memberi Aku Kekuatan Sungguh Aku Takut Akan Hari Ketika Aku Tidak Menyambut Komuni Kudus Dan Komuni Kudus Jiwaku Menimba Kekuatan Yang Mengagumkan Oh Hosti Yang Hidup Engkau Cahaya Jiwaku Ya Disini Kita Telah Melihat Begitu Banyak Bagian Yang Saya Sharekan Disini Di Catatan Luisa Volume 14 Tanggal 24 Maret 19 22 Setiap Tindakan Yang Dilakukan Dalam Kendak Allah Melipat Gandakan Kehidupan Sakramental Yesus Saat Saya Melanjutkan Dalam Kadang Saya Yang Biasa Yesus Yang Selalu Dicintai Datang Dan Berkata Kepada Saya Putriku Ketika Jiwa Melakukan Tindakannya Dalam Kendaku Itu Melipat Gandakan Hidupku Jika Itu Melakukan Sepuluh Tindakan Dalam Kendaku Itu Melipat Gandakan Aku Sepuluh Kali Lipat Dan Jika Itu Melakukan Dua Puluh Seratus Seribu Atau Bahkan Lebih Tindakan Dalam Kendaku Berkali-kali Itu Melipat Gandakan Aku Itu Mirip Dengan Pengudusan Sakramental Jadi Dalam Hal Ini Yang Dibutuhkan Luisa Aku Membutuhkan Hosting Untuk Memperbanyakkan Diriku Dan Aku Membutuhkan Seorang Imam Untuk Memutuskannya Jadi Ini Semua Akan Saya Lanjutkan Lagi Di Hari-hari Berikutnya Terima Kasih Saya Kira Ini Terlalu Panjang Sudah Untuk Malam Ini Nagkabalikan Kepada Dr. George Dibutuhkan Terima kasih.